Selamat menikmati Selamat menikmati Tungguin gue, ini ada masalah Terus gue bilang, lu pegang jok gue aja Gue pengen tinggalin Gue gak tau jalan Gue nyusulin lu gak enak sama dia Bingung dong gue Betul gue tau jalan, jadi gue nungin jabot aja Perlahan tapi sampe Perlahan tapi sampe Lu sayang banget yang sama jabot ya Anaknya mana sekarang? Anak siapa ini? Si jabot Waduh, dia semalam ada yang A, besok pas sampein dulu lah nyet Cape gue Gue ketawa aja deh di rumah sambil ketik Nami juga jarang lara raka wajar lah dia Papi suruh istirahat aja daripada adipus ya kan Iya, buka kemarin udah Udah parah deh What's good? Hari ini gue udah ada di What's Good Permata Untuk kontrol toko dan Yang jamu tamu yang ada disini Hari ini rencananya gue mau ngebahas beberapa temen-temen gue yang pengusaha Yang di dalam kota dan yang di luar kota Sharing cerita-cerita mereka tentang struggling di tengah-tengah pandemi ini Halo, gue Ramdan Sekarang gue pengen Ngebagi pengalaman gue Gimana gue ngejalanin Rosteri di tengah Fenomena Covid-19 ini ya Ke Bang Berti Jadi Selama pandemi ini Gue juga sharing ke beberapa temen gue yang ngejalanin usaha coffee shop Dan emang Impactnya itu yang Begitu Signifikan Karena rata-rata Mereka itu Mengalami penurunan income 60-80% Nah, jadi gue Sebagai supplier Dari beberapa klien gue Dari beberapa klien gue Income gue pun Impact dari mereka gitu Karena kan Gue Supply barang ke mereka Dan mereka Mengolah barang setengah jadi menjadi-jadi untuk dijualkan Jadi kalo mereka mandak Income ke gue nya pun mandak Jadi Gue sebagai Klien Ngebantu sedikit Temen-temen Gue Di Hilir Kayak misal Mungkin Kan Yang coffee literan itu kan Juga baru booming-booming sarang kan Jadi ada beberapa klien gue yang baru Bikin coffee literan Mereka nanya Ya gimana sih komposisinya biar Pas gini ya Gue ngebantu di komposisi Ngebantu Ngulik-ngulik sedikit Sama Sampai gue pun Sempet Nyari Distributor Botol Jadi Gue bisa ngasih Masukan Beberapa Supplier botol gitu Untuk mereka Buat Perbandingan gitu Karena kan posting buat packaging kan juga Lumayan juga kan kalo bisa Nge-cut sedikit-sedikit gitu Terus dari Apa yang gue lakukan untuk Terus dari gue sendiri Gue kemarin sempet Ngadain promo buat Home brewer Coffee filter Diskon 20% Waktu itu berapa ya Dua minggu apa tiga minggu gitu Gue ngejalanin promo itu Dan antusiasnya pun Cukup lumayan Besar gitu Dan Gimana cara gue menanggulanginya Untuk nolong bisnis gue Gue pun nyari Beans-beans yang Unik-unik Beans-beans yang Mungkin Baru-baru Ke up gitu Untuk Supaya Orang-orang Yang ngopi Tetep antusias gitu Wah ada beans baru nih Ada beans yang Unik nih Paling ya Gitu aja sih Cuma itu cukup Banyak membantu Dan Tokopedia Ya gue pun Untuk filter kofinya pun Akhir-akhir ini Lumayan naik ya Mungkin Karena kebutuhan ngopi di rumahnya Pun juga meningkat ya Jadi Pembelian dari Tokopedia juga meningkat Pesan gue sih Tetep Jalanin apa yang Pemerintah Kasih tau gitu Yang pemerintah infokan Jalanin prosedurnya Karena Semakin cepat Semua ini pulih Semakin cepat juga Aktivitas kita Atau kita yang dulu tuh Kembali Normal lagi gitu Ya semoga semuanya ini Cepat berlalu Buat Bang Berti Dan buat tim WGC Semoga selalu sehat ya Semoga Masih lancar-lancar aja Ordennya masih kenceng Jadi Yaudah gitu aja paling dari gue Bang Sip Salam Sukses terus What's Good Coffee Itu tadi dia Ramdan Dari Happy Dance Roaster What's Good Coffee Kopinya itu pake dari dia Dan Kenapa gue ngambil beans dari Ramdan Karena menurut gue Happy Dance Roaster nih si Ramdan Pengetahuan tentang kopinya Sangat luas ya Dan dia mengetahui juga lebih dari itu Dia mengetahui Segala macem keperluan dan teknis-teknis Di coffee shop Jadi kalo lu ngambil beans dari dia Dia gak cuma jual beansnya ke lu doang Tapi dia juga bisa edukasi lu Tentang beans apa yang cocok dengan menu yang ingin lu buat Dia juga bisa ngajarin lu kalibrasi Bikin kopi dan bantuin bikin menu juga bisa Dan selain itu juga dia sebagai orang tuh Sangat ramah, sopan dan asik anaknya Gue setuju banget sama apa yang diomongin Ramdan disini ya Lu sebagai pebisnis pengusaha itu harus Beradaptasi Lu harus mengadaptasi dengan kondisinya Seperti yang Ramdan tadi cerita Ketika pandemi ini dimulai Booming kopi 1 liter Apa yang dia bisa lakukan Gue inget banget waktu itu Ramdan sempet kontak juga ke gue Sebelum gue bikin kopi literan Dia encourage gue untuk Ngap lu bikin nih kopi literan Cobain deh ini trendnya sekarang Lagi kopi literan gitu loh Dan ini adalah sifat proaktif yang dibutuhkan sebagai pengusaha gitu Karena dia bisnisnya adalah B2B Atau bisnis2bisnis Dia harus menjagain juga si customer yang dia berbisnis ini Dalam arti si coffee shop disini Mereka tuh harus survive juga Jadi dia selalu suportif sama klien-klien dia Atau bisnis2bisnis yang dia bergantung kesitu juga Kemudian dia juga mensiasati dengan bikin produk baru ya Jadi dia selain B2B juga langsung B2C ke customer Dengan bikin kopi drip bag Yang waktu itu gue pernah coba dan rasanya oke banget Dia juga tadi sempet bilang bahwa dia cari bins2bins baru Supaya customer2customer itu Antusias kopinya tetep naik Soalnya walaupun work from home Orang kan tetep work ya Dan work itu kalo misalnya lo ngopi itu pasti lebih produktif So itu aja video hari ini Semoga sesi curhat pengusaha ini Bermanfaat buat kalian Dan ada ilmu yang bisa kalian petik disini Kalo kalian ada pertanyaan seputar kopi bins Dan roasting kopi boleh langsung DM At HappyDanceRoaster Dan kalo ada pertanyaan lainnya bisa aja langsung DM Instagram gue Dan ya lu follow lah Instagram gue tolong Video baru setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore Tolong like, share, subscribe-nya Karena akan membantu sekali channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Peace! Intro Ada kiriman makanan lagi hari ini dari temen gue Yang punya usaha baking Istrinya bikin Katanya namanya crème de la crème Ini manis-manisan cuy Dan pas banget Karena besok gue pengen bikin konten ngelakuin triathlon Jadi ini cocok banget buat carbo loading So kita langsung aja buka satu persatu dan kita cobain semuanya Yang ini tiramisu, enak banget Wah Ini yang coklat pecah banget Coklatnya tebel gila Creamy banget Ya ini apple crumble Crunchy-nya parah, pas banget Ada berasa cinnamon-cinamon Apelnya crunchy, masih agak utuh gini Manis, enak banget Yang ini macah ya Pas banget macahnya Gak terlalu manis, gak terlalu pahit Yang ini nampaknya bentuknya gorengan Akan gue cobain besok Favorit gue adalah Yang coklat The best Thank you Mama Kai Homemade sudah kirim-kirim Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa